Bukan bagian dari klaster yang manapun, datang dari luar negeri. Kemudian yang berikutnya, pasien nomor 10, laki-laki 29 tahun, WNA. Nah, nampak dalam kondisi sakit ringan sedang. Ini adalah bagian dari tracing kita atas kasus 01. Kemudian yang berikutnya, identifikasi pasien nomor 11. WNA, perempuan 54 tahun, kondisi nampak sakit ringan sedang. Ini adalah juga bagian dari tracing kontak kasus 01. Selanjutnya, kasus dengan identifikasi 12. Laki-laki 31 tahun, sakit ringan sedang, juga hasil tracing dari kasus 01. Selanjutnya, pasien dengan identifikasi nomor 13. Perempuan 16 tahun, ini juga tracing dari subklaster pasien nomor 03. Subklaster 03. Saya lanjutkan. Pasien dengan identifikasi 14. Laki-laki 50 tahun, gambaran sakit ringan sedang, imported kasus. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi, pasien dengan identifikasi nomor 15, perempuan 43 tahun, ini juga imported kasus. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan, nomor 16, perempuan 17 tahun, ini terkait dengan pasien nomor 15. Kontak eratnya pasien nomor 15. Saya lanjutkan lagi, pasien dengan nomor 17. Laki-laki 56 tahun, ini imported kasus. Saya lanjutkan lagi, nomor 18. Laki-laki 55 tahun, ini juga imported case. Saya lanjutkan lagi, nomor 19. Laki-laki 40 tahun, ini juga imported case. Selesai kelanjutannya. Sehingga hari ini, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 19. Ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal, pasien nomor 1 sampai dengan nomor 6. Hari ini, saya menyampaikan nomor 7 sampai dengan nomor 19. Saya harapkan tidak ada yang bertanya tentang nama, identitas, maupun rumah sakitnya. Keluarga negaraan sudah disebutkan dua tadi WNA. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Saya mulai dari kiri dulu. Untuk imported kasusnya itu sudah ditelusuri dari negara-negara? Pakai alu-alu, mas. Pak, sudah ditelusuri ini kasus yang importednya berpergian dari daerah mana? Sudah. Apakah satu negara atau beberapa negara, Pak? Ada tiga negara. Bisa disebutkan, Pak? Sudah. Negara mana aja, Pak? Iya, ada tiga negara tadi sebutannya. Ya, pasti negara yang terinfeksi lah. Iya, tapi tiga aja. Lanjut. Pak, saat ini kan penapisan, mau nanya sekarang ini penapisannya itu pakai apa untuk pasien-pasien? Penapisan, screeningnya pakai apa? Kemudian, apakah masih pakai CDC atau tidak karena di Amerika sudah tidak percaya dengan Regen Kit itu, Pak? Tadi sudah disebutkan pakai PCR dan pakai Genome Sequencing. Satu lagi yang kiri. Warga negara asing adalah bukan warga negara Indonesia. Kanan? Iya. Pak, ini kan nanti di seberus ini boleh ada kelas panggung satu ya. Apakah ini terhubungan dengan lima orang yang selalu mengalami sakit buruk dan tidak mengalami situasi ini? Kan sempat-sampai, Pak. Sakit apa? Yang kemarin mengalami sempat sempat, sempat-sempat menurun, Pak. Yang kemarin menuju, terus ada sempat positif, lakukan yang lain? Saya sudah melaporkan dari awal tidak ada yang memburuk. Pak. Ya, satu sampai ini tidak ada, saya sama sekali tidak mengatakan buruk. Semua kondisinya stabil. Bahkan satu sampai enam tadi siang juga sudah saya katakan kondisinya baik, ya. Pak, dengan penambahan tiga belas ini? Yang mana sih? Yang sini, Pak. Sini lho. Kan tiga di sini, tiga di sini, kayak biasanya. Setiap kasus positif pasti kita akan melakukan tracing. Karena tadi sudah ada contohnya, ada yang kemudian ketularan dari atasnya. Tadi kalau nggak salah saya menyebutkan bahwa 16 itu ketularan 15. Yang keluar negeri yang 15. Tadi sudah saya sebutkan satu positif. Masih dicari? Lagi? Ya. Saya menunggu spesimen laporannya pada hari ini. Nanti saya laporkan besok saja. Ya, termasuk dengan itu nantinya. Ya. Sangat-sangat cukup. Sangat cukup kalau kurang beli lagi. Selah kiri lagi. Ya. Pak, untuk lokasi perawatan mereka semua di Jakarta? Atau mungkin ada yang dirawat di kota-kota lain begitu? Untuk yang 19 orang ini? Tambahan 13 orang ini? Ada yang di Jakarta, ada yang di luar Jakarta. Kamu sudah tanya tadi kan? Jangan banyak-banyak batuk nanti yang sana. Sudah. Baik, terima kasih. Selamat sore.